Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat petani semua Sudahkah anda menanam hari ini Tentunya salam hijau dari saya Nardisu Nah ini Setelah kita pasang mulsanya Kemudian kita lubangi Plastik mulsanya Saya menggunakan alat ini Yang saya tempah Yang saya buat dari besi Kemarin tutorialnya sudah saya buat Di video saya sebelumnya Jadi nanti bisa teman-teman contoh Bisa teman-teman Lihat Dan ditonton Jadi kelebihan menggunakan alat ini Ialah Pekerjaannya cukup mudah Dan cepat Jadi untuk seribu pohon Seribu lubang Bisa memakan waktu Tidak lebih dari satu jam Nah ini Baru saja dikerjai Tadi sekitar jam 2 Sekarang Jam setengah 5 sore Nah untuk caranya gampang saja Untuk caranya gampang saja Cepat Nah Gitu Jadi tidak perlu memakan waktu yang lama Jadi untuk alatnya Diameter 3 cm Untuk lebarnya Dan lebar keseluruhan 3 cm Jadi cepat saja Jadi kalau memgunakan Arang Itu metode lama Sekarang metode baru Tidak perlu lama-lama Jadi setelah Dilubangi Plastik mursanya Kemudian Kita lubangi juga tanahnya Supaya ketika nanti kita tanam Kita tidak perlu mengorek tanahnya lagi Kita bisa menggunakan kayu Nah ini Kayu Soal Besarnya kayu Sesuaikan saja dengan Polybag kita Atau potray kita Jadi Caranya gampang saja Sebentar Saya tukar posisi Nah Jadi Kalau kita nanti menanam Kita tidak perlu melakukan Pengorek tanah lagi Jadi tinggal Letakkan bibitnya Kemudian kita timbun Mengenai kedalaman Sesuaikan saja Dengan polybag kita Sesuaikan saja Jadi kalau bekerja berdua Setidaknya Memakan waktu yang cepat Yang satu Melubangi mursa Dan yang satu Melubangi tanahnya Untuk Persiapan Penanaman nanti Jadi mengenai Jarak Jarak antar tanaman Kalau saya Dari awal Saya Tidak perlu Lebar-lebar Atau panjang-panjang Jaraknya Satu jengkal Satu jengkal setengah Ya kurang lebih lah Satu jengkal setengah Nah ini dia Ataupun Dua jengkal Ya dua jengkal lah Jadi kalau dua jengkal ini Sudah dia 30 cm Mengenai Jarak dari pinggir Kita perkirakan saja Kita perkirakan Bagaimana bagusnya Karena Beda gulutan Beda juga Jaraknya Kita buat Dia sistem zigzag Atau mata lima Nah seperti itu Dia zigzag Tujuannya nanti Ketika Melakukan penanaman Akarnya ini Yang akar dari pohon ini Dia akan ketengah Dan yang itu Ketengah juga Jadi dia Bisa menyebar Secara merata Jadi kalau untuk Pemula Ya bisalah Menggunakan jarak Dari pohon yang satu Ke Dari pohon yang satu Ke pohon yang satunya lagi 40 cm Atau 45 cm Dan seterusnya Jadi cukup sekian Untuk Kegiatan saya hari ini Jangan lupa subscribe Karena subscribe Adalah gratis Kalau teman-teman Ingin diskusi Silahkan ketik komentar di bawah Yang ingin tanya jawab Kalau teman-teman suka dengan video saya Silahkan di subscribe Di like Di komen Ataupun di share Ke teman-teman yang lain Saya lanjut bekerja Yang saya sudah di dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton